Musik Tak terbantahkan jika kawasan Danau Tamblingan dilabeli sebagai areal suci. Sebagai hulunya pulau Bali, penekun spiritual tak hanya bisa menemukan Pura Dalam Tamblingan yang indah dan bertuah karena menjadi sumber kesuburan dan kemakmuran. Namun juga menemukan Pura Tirta Mengening yang persis berada di seberang Pura Dalam Tamblingan Desa Munduk Kejamatan Banjar. Nama Tamblingan berasal dari dua kata dalam bahasa Bali, yaitu Tambe berarti obat dan Elingang berarti ingat atau kemampuan spiritual. Tamblingan kerap diceritakan dalam lontar kutarekande Dewa Purana Bangsul bahwa masyarakat di wilayah itu konon pernah terkena wabah. Sebagai jalan keluar seseorang yang disucikan, kemudian turun ke Danau Kecil di bawah desa untuk mengambil air untuk obat. Berkat doa dan kemampuan spiritual, air itu kemudian dijadikan obat dan mampu menyembuhkan masyarakat desa. Kata Tambe dan Elingang inilah lama-kelamaan menjadi Tamblingan. Oleh karena peradaban ini di kawasan Danau Tamblingan, banyak terdapat Pura, diantaranya Pura Dalam Tamblingan, Pura Endak, Pura Ulun Danu dan Sang Hyang Kangin, Pura Sang Hyang Kauh, Pura Gubuk, dan Pura Tirta Mengening. Ada juga Pura Nageloke, Pura Pengukiran, Pengukusan, Pura Embang, Pura Tukang Timbang, serta Pura Batu Lepang. Untuk menjangkau Pura ini, Pemedak tidak bisa menempuhi jalur darat. Pemedak harus menaiki perahu yang telah disediakan warga di pos penjagaan BKSDA. Butuh waktu hampir 45 menit untuk menjangkau Pura ini dari pos penjagaan. Pura ini berlokasi di tebing Danau Tamblingan. Jika ditarik garis lurus, posisinya persis berada di seberang Pura dalam Tamblingan. Tidak ada pelinggih di Pura ini. Hanya bebaturan yang diselinguti dengan kain putih kuning sebagai penanda kawasan suci serta beberapa tedung atau payung terlihat memayungi bebaturan. Jeromangku Putu Kastawa menjelaskan, jika yang berstana di Pura Mengening adalah Ide Batara Wisnu Sekarsari. Pura ini adalah bagian dari pancaka tirta yang berada di areal Danau Tamblingan dan tirtanya kerap dimohon catur desa yakni desa adat goblek, desa adat gesing, desa adat munduk, dan desa adat umbeceru untuk keperluan upacarayatnya. Selama ini, pemedak yang nangkil kerap nunas tirta untuk kebutuhan melukat atau nunas pembersihan. Hanya saja, tirta atau air suci yang ditunas tak boleh langsung digunakan melukat di Pura Tirta Mengening. Tapi wajib hukumnya dibawa ke Pura Dalam Tamblingan. Sebab tirta di Pura Tirta Mengening sangat pingit atau dikeramatkan. Di areal Jabe Pura Dalam Tamblingan ada tempat melukat. Pemedak bisa melukat di areal ini dari tirta yang ditunas di Pura Tirta Mengening. Selain melukat, pemedak juga banyak yang nunas tambe di Pura ini. Terima kasih telah menonton!